Assalamualaikum teman-teman kali ini saya mau berbagi resep masakan harian yang simple banget tapi rasanya enak banget, langsung aja ya ke bahan-bahannya oke ini udah aku siapin ya semua bahan-bahannya ini aku iris-iris aja oke seperti ini dan bahan utamanya adalah 150 gram ikan asin tenggiri untuk ikan asinnya juga aku potong bentuk kotak kecil ya teman-teman sekarang kita akan langsung panaskan wajannya saya tuang sekitar 3 sendok makan minyak goreng kemudian setelah angka awalnya ini akan aku goreng terlebih dahulu ya ikan tenggiri asinnya oke nah setelah ikan tenggirinya kecoklatan, warnanya kecoklatan atau matang bisa langsung kita angkat dan kita untuk ikan tenggirinya ini aku dua kali proses goreng ya teman-teman oke selanjutnya masih menggunakan minyak bekas menggoreng ikan asin ya ini akan aku gunakan untuk menumis bawang merah dan bawang putih akan aku tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu ya teman-teman kemudian tambahkan cabai rawit cabai rawit hijaunya ini aku tumis sebentar aja kemudian aku pakai 1 lembar daun salam daun salamnya aku bagi dua ya teman-teman lanjut aku masukkan cabai hijau bawang bombay dan juga tomat hijaunya cukup kita tumis sebentar saja jangan terlalu layu ya biar pada saat dimakan nanti masih ada kres-keresnya aku tambahkan juga 1 sendoknya gula pasir ya teman-teman oke ini tumis sebentar lagi sehingga semua bumbunya tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya masukkan ikan asin tenggiri yang sudah kita goreng tadi tinggal dioseng-oseng sebentar saja lalu matikan kompor nah ini dia teman-teman tumis ikan tenggiri asin siap disajikan wah ini pokoknya favorit banget ya kalau udah makan tumis ikan tenggiri asin ini 1 piring nasi tuh gak cukup deh pasti selalu nambah nah gampang banget kan resepnya selamat mencoba di rumah ya teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati